Oke, kalau kalian suka game, terus ingin bikin game, terus dingin awalnya gimana, terus mungkin mikir, harus bayar berapa, terus juga gratis. Ini ada, 5 free game development software tools to make your own games, di website ini ada 5 game development software yang gratis, semungkin yang terbaik menurut website ini. Yang pertama ada Subloader, terus ada juga Game Maker Studio, terus ada Construct 2, ada juga Unity 3D yang saya masih pakai sekarang, The Unreal Development Kit. Jadi itu ada, 5 free game development kit, yang bisa kalian pakai buat bikin game kalian sendiri, kalau kalian suka main game, terus pengen tau gimana sih cara bikin game. Ini ada 5 alternatif, buat ingin game, yang bisa kalian coba, tidak bayar, gratis, yang kalian perlukan cuma laptop kemauan dan semangat mungkin. Oke, tapi, disini saya cuma menjelaskan alternatif yang bisa kalian pakai aja lah, tapi, tujuan saya disini, mau memberikan tutorial tentang cara membuat game di Unity 3D. Apa itu Unity 3D? Apa itu Unity 3D? Unity 3D? Kalian bisa buka di Unity 3D.com Ini halaman awal dari website Unity 3D.com Maaf Disini ada banyak sekalian kalian yang bisa, emm, belajarin. Kalian mau ekspo sendiri mungkin? Ada, emm, Get started Nantinya untuk pemula kurang lebih, ada tutorial, ada documentation tentang script sih, mungkin ada, eh, maaf, bukan script, tentang script. Sorry, sorry. Ada, eh, ada community. Ini juga, jadi kalau punya, kalian punya pertanyaan bisa tanyain disini. Ada asset store juga, ini yang bagus dari Unity, jadi Unity punya asset store, gimana kalian bisa download, Asset buat game game kalian sendiri, ada yang gratis, ada yang bayar. Di setiap game itu ada set game mau, ini, suara, mau model, dua dimensi atau tiga dimensi. Mau, emm, UI graphic, emm, kayak font mungkin, atau button, tombol mungkin, visualisasinya, kurang lebih. Ada blog, tentang, berita di Unity sendiri. Emm, oke untuk cara download, emm, Kalian nyatik, Get Unity 5, Get Unity 5, Ini untuk download yang gratis. Pilih, personal edition. Klik free download. Akan mencoba, web page seperti ini. Download install. Dan, Di sini, Kalian tinggal klik next, 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 next. Seperti biasa, next. I accept, next. Ehm, next. Echai program versi, Next. Oke, karena saya sudah download, saya akan cancel. Sudah download mungkin, kalian tinggal, Next, next, next. Oke, sudah. Sesudah kalian install, buka Unity. Unity. Oke, kurang lebih. Ehm, Yang akan ditampilkan oleh Unity pertama kali. Connecting. Connecting, karena saya sudah, Ehm, Sign in sebelumnya. Jadi, saya sudah, Masuk. Ehm, Ke Unity web, mungkin. Untuk tersinkronisasi. Kalau belum, saya akan login. Kalau, Enggak juga, Kayaknya gak apa-apa. Ini awal-awal. Ada project, Ada getting started, Getting started, Kayak video. Kayak bisa, Ehm, Lihat sendiri, Ehm, Ada open project, Open other, Kalau kalian punya, Ehm, Project yang sudah di save sebelumnya. Tidak ada di list ini. Tidak ada di list ini. Kalian bisa, Open other. Untuk pertama kali, Klik new project. Masukkan, Ehm, Buat project tersebut. Untuk, Ehm, Tutorial ini. Saya akan pakai, Ehm, 2, Ehm, Ehm, Application-nya. Yaitu, Lokasi dimana akan, Kalian akan memimpan, Ehm, Para project, Ehm, Oke disini ada 2D, ada 3D, pada saatnya 2D untuk membuat game 2 dimensi dan 3D untuk membuat game 3 dimensi Untuk tutorial ini saya akan pakai 3 dimensi, dan klik create project Oke, ini adalah sampilan software Unity Ada scene tab, dimana tempat kalian memasukkan objek untuk game Ada game, game window, tempat untuk menjalankan simulasi game Kalian akan tahu nanti ini jelasnya Disini ada hierarchy, daftar, objek-objek yang ada dalam scene Pada awalnya ada main camera, ada directional light, ini settingan default community Kalian bisa hapus kalau kalian mau Kalian bisa klik dengan klik kiri Kalian bisa menambah pilihan, dan menekan tombol shift di kiri Kalian bisa hapus, klik key Delete, dan Sekarang yang ada di hapus Untuk z untuk undo Oke untuk pan, pan around menggeser mungkin, kalian bisa klik tombol tengah mode, ya dulu masuk tombol tengah ya, memilih, kalian bisa mengklik tombol klik, tombol skiri, kalian bisa juga menggunakan range, untuk melakukan multiple sections, memilih lebih dari satu, ya, multiple sections apalah, terus untuk look around, lihat screen, tahan tombol out, dan klik kiri, dan geser, disini ada inspector, inspector itu kayak property, jadi setiap game object itu punya property, seperti contohnya disini ada main camera, property nya ada transform property, ada position, ada rotation, ada scale, kita bisa tahu disini kalau posisi dari kamera, ada di 0 sumbu X, 1 sumbu Y, dan 10 sumbu Z, untuk berubah posisi kamera, kalian bisa drag disini, ini untuk sumbu Z, otomatis property disini berubah, ini untuk sumbu Y, ini berubah, untuk sumbu X, ini berubah, untuk berubah disini, kalian bisa letakkan, letakkan most kalian di X, klik and drag, atau klik number disini, masukkan, masukkan nomor disini, sal, lima mungkin, berubah, sama untuk semuanya, jadi gitu juga, dengan Z, ada rotation, setiap sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, saya kira cukup buat perkenalan, untuk lebih jelasnya bisa, untuk lebih jelasnya bisa tanyakan di komentar, kalau ada penyaan, atau apapun, atau saran, karena saya juga belum tahu tutorial apa yang akan saya bikin, kalau kalian mau horror game, tulis horror game, saya akan bikin tutorial dari awal sampai akhir, untuk 2 dimensi, game 2 dimensi, tulis di komentar, untuk 3 dimensi juga tulis di komentar, dan mungkin saya akan membuat tutorial tentang apa yang kalian inginkan, terima kasih sampai ketemu video selanjutnya, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati